Oke kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mengamboxing hape Samsung Galaxy A52s 5G Oke kita langsung saja Yang ingin membelinya melalui online shop saya simpan link pembeliannya di deskripsi Ini merupakan salah satu hape mid-range atau hape menengah ya Bisa dibilang yang terbaik untuk saat sekarang ini di tahun 2021 ini Sampai pada saat video ini dibuat Ini dia Samsung Galaxy A52s 5G Ini rumenya 256GB RAM nya 8GB ya Saya pilih yang awesome black Oke ini hape nya Di paket pembelian kita mendapatkan casan ya Ini katanya 15W Walaupun sebenarnya hape Samsung ini dia support sampai 25W ya kalau nggak salah Ini dia bisa dilihat Oke dan pastinya ini ada gable charge nya yang sudah type C Dan di paket pembeliannya tidak mendapatkan cash dan tidak mendapatkan lain-lainnya Jadi kita hanya mendapatkan ini di harga yang cukup mahal menurut saya tapi ini memiliki kelebihan ya Dimana Samsung Galaxy A52s 5G ini yang ini ya kelebihannya yaitu IP67 Jadi sudah anti air dan pastinya untuk kameranya sudah quad camera atau 4 kamera ya 64MP with OIS Jadi sudah ada OIS nya atau pokoknya ini untuk stabilizer nya Oke kita buka Oke dari belakang seperti ini jadi ada 4 kamera Di mana ini Ultra wide camera 12MP f2.2 Kalau yang ini main kamera utamanya 64MP dengan f1.8 OIS Dan ini ada kamera depth 5MP f2.4 Kalau yang ini makro kamera 5MP juga f2.4 Ini dari plastik kekurangan dari HP ini Di bagian atas seperti ini Di sini ada untuk penyimpanan kartu SIM nya Oke bagian di sini ada earpiece Ini sekaligus speaker stereo Untuk speaker nya karena ada di sini ada di sini juga Dan ini ada kameranya di sini kamera selfie 32MP f2.2 Dan pastinya pixel focus ya Oke dan di sini ada headphone jack Di sini ada microphone nya Di sini untuk chasen nya pastinya ya Dan di sini ada speaker nya Oke di sini ada tombol HP and down Dan juga untuk tombol power nya Oke kita akan coba buka SIM tray nya Oke SIM tray nya seperti ini Ini SIM tray hybrid ya Jadi bisa 2 SIM Tapi kita harus memilih apakah di sini kita menempatkan kartu SIM atau memory SD card Tapi saya rasa tidak usah untuk memory SD card Karena ini sudah memiliki memory 256 GB Jadi cukup besar Oke kita coba nyalakan Oke ini sudah nyala Dan kalau kita perhatikan Ini cukup bagus ya untuk UI nya Dan pastinya banyak yang suka Oke kita lihat-lihat dulu Jadi seperti ini ya Oke kita lihat di bagian dalamnya Seperti ini Ini cukup mantap Kita lihat tentang ponsel Ini versi One UI nya 3.1 Versi Android nya Android 11 ya Penyimpanan 256 GB dan terpakai 33,8 GB untuk saat sekarang ini Memory nya 8 GB dan terpakai 3 GB Oke kita akan mencoba untuk kameranya ya Kita coba untuk foto Kameranya seperti ini Di sini ada seperti ini ya Pilihan-pilihan Ini yang aslinya Kalau yang ini foto Bekeralkan Oke Yang ini kita bisa pilih Ingin full 6.9 Atau yang ini ya Kita coba yang ini dulu Kameranya cukup bagus menurut saya Kameranya mantap ya Dan di sini ada lain-lain Lain-lainnya itu Ada coretan air Ini seperti apa ya Oh ini harus diunduh dulu Kita coba yang bisa-bisa saja dulu ya Ini ada mode Pro Ada panorama Bisa untuk foto makanan Mode malamnya Ada makronya juga Kalau makronya Katanya sih Masih lebih bagusan yang Poco ya Poco F3 Ya Oke Dan Apa lagi ya Yang lainnya itu Ada mode portrait Video Pro Gerakan super lambat Gerakan lambat Dan ada Hyperlapse Kalau mode videonya ini Seperti ini Ya Dan ini Bisa kita lihat Bisa sampai 4K 30fps Nah di sini ada Untuk super stabil Ada super stabil Di nonaktifkan Nah ini Mode Wide Ini normal Dan ini Zoom Nah Kita akan coba Apakah bisa Oke Bisa ya Sementara Recording Oke Bisa Dan Ini kalau soal video Kalau kita masuk Di settingannya Untuk Stabilisasi videonya itu Tidak bisa aktif Untuk Di 4K 30fps Begitupun Di Full HD 60fps Hal ini Hal ini Hanya bisa Aktif di HD 30fps Dan juga Di Full HD 30fps Dan ini Super stabilnya Aktifnya Hanya untuk Full HD Full HD 30fps Dan ini Untuk fullnya Dia hanya aktif Untuk Full HD 30fps 30fps Dan ini Bisa Seperti ini Bisa Untuk Mode Standar Dan Ultrawidenya Dan Untuk Ultrawidenya Dia hanya bisa 4K 30fps Atau UHD 30fps Dan Juga Yang Dua ini Untuk FHD 60fps Tidak Bisa Oke dan Kita akan mencoba Untuk Kameranya Di Luar Ruangan Oke ini Kamera depannya Full HD 30fps Ini Malam hari Ini Perekaman Kamera depan Full HD 30fps Dengan Mode Stabilnya Diaktifkan Agak gelap Jadi Untuk Mode Stabilnya Itu Disarankan Untuk Di Pagi hari Ya Di Siang hari Kalau Low light Seperti ini Agak gelap Tapi Cukup Stabil Gelap Oke ini Kamera depan Untuk 60fps Ini Di Malam hari Entah ini Kenapa nih Kayak gini-gini tadi Oke ini kamera depan 4K 30fps Oke ini kamera depan full HD 30fps seperti ini kita lagi jalan Oke saat sekarang di full HD 60fps masih kamera depan Oke saat sekarang di 4K 30fps kita jalan-jalan-jalan jadi seperti ini ya Oke 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 perekaman full HD 30fps sekarang di kamera depan full HD 30fps kamera depan full HD 30fps kamera depan full HD atau full HD 30fps kamera depan full HD 30fps dan ini bisa seperti ini supra-wide juga dan mode normalnya sekarang kamera depan full HD 30fps kamera depan full HD 30fps kamera depan full HD 30fps dan ini bisa ultra-wide dan bisa zoom oke untuk kali ini super stabilnya aktif dan hanya bisa di full HD 30fps Amerika depan full HD 30fps yang pertama ini bisa di full HD 30fps akplementasikan kereta terlebihulu terlepaskan kelar itu personas SukKUGHU hache Full HD 30 fps, Super Stabil Off Kamera depan Full HD 60 fps Kamera depan 4K dengan 30 fps aplikasi perasaan quick selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini ada smart view ada mode gelapnya dan disini kita bisa tambahkan dan ini sudah support NFC pastinya ada always on displaynya juga dan yang ini oke informasi tambahan bahwa HP ini memiliki kapasitas baterai itu 4500 mAh dan juga ini memiliki kelebihan yaitu yang tadi sudah saya sebutkan IP67 yang sudah anti air dan pastinya layarnya ini sudah Super AMOLED dengan refresh rate itu 120Hz dan ini sudah siap untuk 5G Indonesia kameranya pastinya cukup bagus punya stabilizer yang OIS tadi dan ini katanya di gadang-gadang suhunya adem juga untuk Anda yang suka multitasking suka dengan main game walaupun untuk performanya belum termasuk yang terbaik di kelasnya untuk HP gaming oke soal game saya bukan gamer jadi ini ada anak saya yang suka main game tapi ini kita coba satu game saja gamenya yaitu Mobile Legends bisa kita lihat gimana tanggapan Ananda bagus bagus kerapiknya bagus bisa dilihat settingannya nah setting settingannya ini paling tinggi ya oke sip nah ini juga pastinya cukup cocok untuk pemakaian Anda untuk jangka panjang karena ini sudah 5G ready ya untuk Telkomsel, Indosat, dan Excel untuk saat sekarang ini dan juga baterainya katanya termasuk awet karena ini kan AMOLED ya AMOLED itu pastinya lebih hemat ya hemat daya daripada IPS dan juga bodinya termasuk tipis dan pilihan warnanya ini ada 4 yang ini oke ada NFC-nya tadi sudah kita lihat selain itu ini sudah speaker stereo kalau untuk speaker-nya kita akan coba tapi kalau saya dengar lebih kerasan speaker bagian sini ya dibandingkan yang ini tapi oke lah suaranya juga nendang bagus selanjutnya di bagian tampilan ini kita bisa pilih tampilan terang atau gelap dan juga di bagian kemulusan gerakan kita bisa pilih tinggi atau standar ya kalau standarnya itu hanya 60Hz kalau yang tinggi bisa sampai 120Hz hanya saja pastinya kalau kita pilih yang standar itu akan lebih menghemat daya baterai ya model layarnya disini kita bisa pilih alami maupun yang hidup tapi disarankan yang alami saja atau natural dan HP ini sudah dilengkapi dengan fingerprint untuk suaranya kita disini bisa menekan ini dan disini ada dual mi atmos kita bisa aktifkan maupun tidak ya ekulisannya juga kita bisa pilih kita bisa custom jadi cukup mantap oke selain itu untuk kelebihannya ini pastinya konektivitasnya sudah 5G selain itu tadi sudah kita lihat NFC bluetoothnya katanya sudah bluetooth 5.0 oke selanjutnya untuk konektivitasnya selain 5G selain NFC ini juga sudah memiliki wifi versi 6 dan ini cukup mantap sangat recommended untuk Anda yang mencari HP mid-range terbaik untuk 2021 ini mungkin sampai tahun depan dan tahun depannya lagi ya oke lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kita ketemu di video yang lainnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya like dan share kita ketemu di video yang lainnya mantap selamat menikmati selamat menikmati